Selamat sore sedulur Pada video kali ini Saya akan memberikan tips atau cara Memilih twitter yang cocok Untuk di lapangan Ini ada 3 twitter yang Ada Kita mau coba nih Dari beberapa twitter Dari 3 twitter ini ya Ini adalah Cara bagaimana nanti sedulur Biar tidak keliru Mana yang untuk lapangan Mana yang untuk indoor Ataupun outdoor Oke Ini twitter Ketiga twitter ini mempunyai Bentuk yang berbeda-beda Dari yang kecil Dan Dari yang sedeng ya Yang gede kita belum punya dulur Oke Jadi bagaimana Cara memilihnya dulur Untuk di lapangan ya Kadang banyak dulur semua Bertanya nih Twitter apa yang cocok untuk Digunakan pada Outdoor Ataupun indoor Agar tidak salah memilih twitter Oke Yang pertama Sini ada twitter yang Tidak terlalu besar Ya kecil Ya kecil Dengan ukuran Voice coil 34.4 dulur Ini produknya Audio 7 Kita buka ya dulur Ini Oke Twitter yang pertama adalah Twitter Audio 7 370 ini ya Untuk Impedensinya 8 ohm Untuk twitter ini dulur Itu Diameter pada Voice coilnya adalah 34.4 Ya ini 34.4 Untuk watt pada Audio 7 ini Terterap 150an watt 150 watt Ini nya udah Besi dulur Untuk deratnya Udah besi Magnetnya ya Sudah lumayan Karena Twitter di bawahnya ini Masih ada lagi Yang Menggunakan Voice coil 1 in ya Kurang lebih Itu Biasanya Tipe Menggunakan Black Speeder BSD 1 ACR CD 1 Dan lain Sebagainya Dulur Yang ini Kakaknya Daripada Yang voice coil 1 in Dengan voice coil 34.4 Dulur Bentuknya Udah Oke Ini ya Udah Dia udah Besi Dulur Itu Ya Ini Bahannya Juga Udah Bagus Nanti Untuk Twitter Yang Voice coil 34.4 Ini Atau AS370 Ini Bila Mengalami Kerusakan Dulur Tinggal Buka Buka Bautnya Bautnya Ada Empat Baut Buka Langsung Ganti Saja Untuk Voice coil Ini Dulur Ini Oke Ini Yang pertama Audio 7 Terus Oke Untuk Yang Kedua Ini Ada RCF Dulur 450 8 Ohm Made in Italy Ini Bukan Nori Dulur Ini Kakaknya Lagi Dulur Biasa Watt ini Kisaran 350 Watt Dulur Banyak Juga Bagus Ya Ini Untuk Depannya Udah Besi Juga Dulur Ini Udah Besi Ya Ini Ini Voice coil Nya 34 Eh 44.4 Dulur Maaf Dulur 44.4 Ini Ya Tuh Ini Lebih Gedean Dulur Jadi Kakaknya Ini Masih Ada Lagi Dulur Jadi Untuk Semakin Bagus Semakin Apa Semakin Besar Semakin Bagus Dulur Manet Udah Lumayan Nanti Ini Sama Dengan Yang Twitter Audio Seven Tadi Bila Mengalami Dulur Mati Voice Coil Ini Tinggal Buka Ada Empat Baut Baut Ini Ada Empat Silahkan Buka Ganti Saja Voice Coil Dengan Yang Baru Dulur Terus Yang Terakhir Dengan Tipe MA 450 Dulur Kita Mau Buka Yang Ini Twitternya Seperti Ini Dulur Dari Produknya Passlane MA 450 Imped Impedensinya 8 Ohm Powernya Adalah 60 Watt Nah Ini Dulur Bentuknya Keren Ya Motifnya Oke Merah Merona Dulur Oke Nah Bila Mana Sedulur Juga Ini Mengalami Putus Sama Dilepas Saja Untuk Bautnya Ganti Yang Baru Sudah Oke Oke Yang Berbeda Dari Twitter Sebelumnya Dari N 450 RCF Ini Dia Twitternya Menggunakan Drat Atau Baut Dulur Jadi Ini Tidak Ada Untuk Maaf Ini Menggunakan Baut Ya Tidak Drat Dulur Ya Yang Tadi Ada Dratnya Yang Ini Dulur Ini Tapi Yang Ini Tidak Ada Dratnya Dia Menggunakan Baut Dan Sudah Dibawakan Dari Pabriknya Ini Bautnya Dulur Tuh Ada Empat Unit Baut Yang Nanti Dibautkan Dulur Oke Lalu Bagaimana Menentukan Twitter Dulur Untuk Di Lapangan Atau Di Outdoor Jadi Dulur Semua Untuk Bagian Outdoor Silahkan Gunakan Coil Yang Gede Dari Ketiga Ini Dua Ini Sama Dulur Antara Passland Dan RCF N 450 Ini Sama Voice Coil Ini Menurut Saya Pribadi Sudah Cukup Digunakan Untuk Di Bagian Audio Lapangan Atau Twitter Untuk Lapangan Dulur Untuk Kelas Hajatan Sudah Cukup Dulur Nah Jangan Yang Ini Dulur Kalau Yang Ini Masih Kurang Dulur Ini Untuk Serpil Pangkung Biasa Digunakan Untuk Serpil Pangkung Sudah Cocok Karena Voice Coil 34 Dengan Voice Coil Yang Kecil Ini Menunjang Suara Lebih Keras Kurang Dulur Jadi Dulur Bisa Menggunakan Di Tipe N450 Dengan Voice Coil 44 4 Jadi Jangan Keliru Yang Jelas Twitternya Apa Tidak Jadi Permasalahan Lebih Besar Lebih Bagus Yang Perlu Diingat Coil Yang Besar Dulur Jadi Dari Coil Yang Besar Itu Untuk Menunjang Bagian Audio Lapangan Dia Sudah Cukup Ya Dulur Mau Cari Yang Audio Seven Atau Mau Cari Yang ACR Atau Cari Yang Lain Sebagainya Dulur Tidak Jadi Sebuah Permasalahan Oke Ini Nanti Langsung Kita Mau Coba Juga Ketiga Twitter Ini Dan Oke Untuk Twitter Yang MA Ini Ada Datanya Seperti Ini Dulur Ini Yang MA Dari Produknya Paslen Itu Ada Tahanan nominal RMS input Ada Frekuensinya Ada Sensitifitasnya Ada Berat bersih Serta Berat kotor Ada Ukurannya Juga Dulur Oke Untuk Hornnya Beda Juga Untuk Yang MA Ini Dia Seperti Ini Dulur Ini Contoh Hornnya Dia Menggunakan Baut Dulur Ini Ini Ukuran 15x19 Dengan Bahan Babet Dan Untuk Yang Horn Audio 7 Ini Sama RCF Yang Ini Dulur Dia Menggunakan Horn Yang Seperti Ini Atau Drat Dia Menggunakan Horn Drat Nanti Dimasukkan Disini Saja Dan Ini Dari Bahan Atom Dulur Atau Plastik Nanti Dulur Juga Bisa Menggunakan Bahan Babet Secara Fungsional Dari Bahan Babet Dan Bahan Atom Atau Plastik Ini Jelas Berbeda Dulur Secara Logika Saja Untuk Yang Babet Ketika Suara Daripada Twitter Itu Mengenai Dinding Dinding Pada Horn Maka Suaranya Pun Akan Beda Nih Dia Lebih Keting Dulur Nih Tuh Kalau Yang Untuk Dari Babet Ini Dia Suaranya Lebih Bagaimana Ya Lebih Apa Ya Bahasanya Itu Lebih Cenderung Nggak Ding Apa Berarti Duk Kurang Lebih Seperti Itu Nah Bedanya Disitu Dulur Ini Kita Mau Coba Dulur Dari Satu Per Satu Ini Nanti Ngedrat Seperti Ini Dulur Keren Banget Mewah Ini Dulur Cocok Untuk Lapangan Kayak Gini Cocok Dulur Untuk Lapangan Dengan Voice Coil 44.4 Dulur Oke Ini Kita Mau Langsung Coba Menggunakan Tahanan Yang Sama Kita Mau Coba Dulu Yang Kecil Ya Dulur Oke Untuk Yang Plus Kita Langsung Saja Hubungkan Untuk Ketahanan Untuk Yang Min Kita Langsung Kan Ini Dulur Untuk Yang Min Untuk Yang Plus Kita Tahan Menggunakan Tahanan Twitter Oke Ini Larinya Ke Twitter Oke Dulur Terus Yang Ini Yang Kedua Ini Langsung Pada Sebuah Power Ampliver Dulur Oke Kita Mau Coba Langsung Pasang Horn Saja Dulur Biar Kelihatan Suaranya Ini Kita Contohkan Dulur Jadi Penting Juga Dalam Memilih Twitter Agar Tidak Keliru Ya Dulur Nah Ini Sudah Kita Pasang Dulur Jadi Untuk Yang Min Langsung Pada Sebuah Power Ampliver Untuk Yang Plus Kita Jembat Tahanan Twitter Dulur Ini Kita Mau Coba Suaranya Oke Ini Langsung Pada Sebuah Power Ampliver Dulur Tidak Menggunakan Aksesori Sebentar Kita Cek Dulu Nah Ini Pada Power Ampliver Langsung Pada Handphone Dulur Kita Mau Coba Dulu Suaranya Dulur Oke Ini Yang Yang Plus Yang Yang Min Dulur Oke Ini Yang Min Kita Mau Tes Seperti 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 Tulur Ini soft banget untuk tahanan ini dia soft banget dulur jadi digunakan untuk monitor panggung twitter yang seperti ini dulur nih ya nah kalau memang ini dulur ya oke dulur kalau memang suaranya ini dianggap kurang keras ini bisa saja dulur langsungkan disini untuk jembatannya ini jembatan pada sebuah crossover ini dilangsungkan saja ke sebelah sini dulur ya kesini jadi ini kan ada dua saya tadi menggunakan kabel ini saya langsungkan kesini tapi memang untuk twitter yang kecil ini digunakan untuk share pil panggung ya dulur oke kita cek emang dia dengan voice coil yang kecil oke kita langsung coba yang satunya lagi dulur yang tipe N450 dulur yang ini kita mau langsung coba bagaimana ini yang untuk lapangan ini yang untuk lapangan artinya standar yang digunakan untuk lapangan kita mau langsung coba dulu dulur oke tahanannya kita pindah ini lebih bagus untuk oran ini babet ya dulur bahannya lebih oke ini kita pasang ini sama kok deratnya juga sama kita pasangkan disini ini ya dia lebih gede ya karena memang voice coil yang 44.4 oke nah ini kita pasang dulur kita minnya sama kita langsungkan saja pada sebuah power amplifier untuk minnya oke untuk yang plusnya kita tahan dengan crossover ini dulur nih untuk yang plusnya kita mau coba ini dulur oke itu nah kesini dulur untuk yang plus nah untuk yang untuk yang mini nih maaf dulur untuk yang plusnya kita lewatkan tahanan ini dulur oke oke kesini dia kita langsung play lagi dulur oke oke ini tuh tulur oke ntar jadi untuk suaranya dulur untuk twitter yang ini dia lebih agak rendah dulur ya tapi untuk yang ini dia agak keras dikit ya dulur makanya dia cocok digunakan untuk di outdoor atau di lapangan gitu lor oke itu oke oke dulur kita mau coba yang satu lagi kita lepas ini yang satunya dia menggunakan baut dulur dari produknya paslen ini juga cocok sekali untuk digunakan di lapangan di dulur ini udah kita coba yang RCF yang ini juga udah kita coba di audio 7 nya kita pindah ke yang MA dulur oke seperti tadi yang min kita langsungkan oke dulur untuk yang plus nya kita lewatkan tahanan twitter ini kita lewatkan tahanan twitter ini yang dulur ini yang plus ini dia lewat tahanan twitter ini oke kita mau langsung tes yang paslen nah untuk tahanan untuk horn nya seperti ini dulur maaf ganteng banget dulur kayak gini lor ting kok kayak gini lor seperti ini dulur oke tes dulur min langsung oke dan yang plus kita lewatkan tahanan twitter dulu kita coba nah ini kur hmm color nah nih itu lor oke dulur jadi dari ketiga twitter ini rekomendasi untuk lapangan itu bisa menggunakan twitter yang ini dulur nih N450 nah ini dulur ini juga sama untuk perbedaannya dari RCF dengan twitter paslen ini cenderung cenderung lebih halusan paslen dulur lebih halusan ini suaranya ini dia agak sedikit kasar ya mungkin faktor tahanan ataupun lain sebagainya ada yang membedakan atau diameter apa lilitan kawatnya yang di dalam ada yang membedakan tetapi dengan menggunakan tahanan yang sama seperti ini dulur twitternya itu lebih halusan paslen ini dia agak keras tapi juga halus ya keras ini agak rendah soft halus nah ini untuk monitor panggung dulur oke terima kasih dulur ketika memang ada yang ingin ditanyakan silahkan di kolom komentar saja tanyakan untuk harganya bisa di info melalui deskripsi nanti silahkan saja dulur chat admin disitu ada terterawe admin silahkan tanyakan untuk harga dan ongkos kirim berapa oke dulur jangan lupa dulur bantu like komen subscribe dan share ketika video saya ini bermanfaat oke selamat sore selamat beraktifitas semoga diberikan kesehatan selalu salam dari kami dari pro audio metro lampung dan terima kasih telur 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 telur